Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bromu Channel Seperti yang sudah pernah dibahas oleh Bromu Channel Pada video kita sebelumnya Membahas tentang Haki Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Bagaimana cara membangun merek tekang Bahwa merek merupakan Sesuatu yang penting bagi pemilik usaha Oleh sebab itu Mereka harus dilindungi agar tidak merugikan pihak pengusaha Yang terlebih dahulu memiliki merek atas usahanya Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia berdagang Barang dan jasa Tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan Untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat Dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik Merk bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang Pada era perdagangan beda seperti saat ini Tetapi juga selalu dua proses dan strategi bisnis Oleh karena itu Merk mempunyai nilai dan ekuitas Merk memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar Baik untuk barang atau jasa Yang sejenis maupun tidak sejenis Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain Melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya Khususnya untuk merek-merek yang sudah terkenal Seorang wirauksana harus mengetahui bagaimana cara membuat dan membangun merek agar dikenal konsumen Merek yang baik adalah merek yang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan target pasar Dapat memberikan kualitas produk dan layanan yang berkualitas Serta menggunakan media komunikasi yang tepat secara terencana Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membuat merek agar mudah dikenali Berikut ini di depan kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat merek dagang Yang pertama adalah Merek harus singkat, jelas, dan menarik Agar mudah diingat konsumen, maka merek dagang harus dibuat semenarik mungkin Cukup memakai satu atau dua kata yang jelas dan menarik Susunan kata dan simbol merek harus jelas menggambarkan produk yang ditawarkan Contohnya merek obat masuk angin yaitu tolak angin Kemudian yang kedua Menggunakan kata yang mudah dibaca dan diucapkan Merek dagang harus menggunakan kata yang mudah diucapkan Misalnya merek produk Indonesia, maka harus lebih mudah menggunakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga Gunakan kata yang enak didengar Selain mudah diucapkan, merek juga harus yang mudah didengar Agar lebih menempel diingatan konsumen Contohnya merek kecantikan yaitu Sari Ayu misalnya Kemudian di poin yang keempat Mudah diingat Membuat merek agar lebih menempel diingatan konsumen Tentunya juga harus dengan kata yang mudah diingat Ini merupakan hal penting Bagaimana kita perlu mempertimbangkan dalam memilih kata Apakah nantinya kata yang kita buat akan mudah diingat atau tidak Karena merek yang mudah diingat bisa memudahkan produk cepat terkenal Kemudian poin yang selanjutnya Poin kelima yaitu mengandung makna Agar lebih baik lagi, merek yang dibuat haruslah mengandung makna tertentu Dan poin yang terakhir yaitu poin ke enam Bersifat universal Bersifat universal berarti merek yang kita buat harus bisa diingat dan diterima konsumen yang berasal dari berbagai daerah Pilihlah kata yang dapat diterima di mana Selain membuat merek dengan memperhatikan hal-hal seperti yang saya jelaskan sebelumnya Hal yang juga perlu diperhatikan seorang berusaha yaitu bagaimana cara membangun merek dagang Ada berbagai cara dalam membangun sebuah merek agar dikenal baik dalam masyarakat Berikut ini pada slide ini adalah cara-cara membangun merek yang baik Ada enam cara membangun merek Yang pertama ada melakukan inovasi Yang pertama adalah inovasi produk Melakukan inovasi terhadap produk Untuk membangun merek yang kita miliki agar tetap dikenal konsumen Tentu saja produk dari merek tersebut harus berkualitas Sebaiknya wirausaha selalu melakukan inovasi terhadap produknya Agar merek yang dimiliki bertahan lama Inovasi yang bisa dilakukan antara lain Membuat produk baru, varian baru, atau bahkan menciptakan paket paper Poin selanjutnya yaitu Mengetahui kelebihan produk sendiri Untuk membangun merek yang kuat Seorang wirausaha harus mengetahui kelebihan dari produk usaha Kelebihan ini bisa menjadi diferensiasi produk atas produk lainnya di pasaran Bukan asal beda saja Namun perbedaannya harus memiliki nilai tersendiri bagi pelanggan Lalu merek yang dimiliki wirausaha tersebut harus bisa menjadi ahli atas produk yang dijual Kemudian yang ketiga adalah sosial media Saat ini media sosial dapat digunakan untuk membangun merek dagang yang dimiliki seorang wirausaha Banyak kalangan pebisnis pemula yang sukses menggunakan media sosial untuk melakukan promosi produknya Penggunaan media sosial sebagai media marketing yang tepat bisa menjadi alternatif channel media yang efektif membangun merek Hal penting ketika menjalankan strategi media sosial sebagai media marketing adalah Fokus pada konten yang bermanfaat Bangun komunikasi serta konsistensi Kemudian poin selanjutnya Poin keempat yaitu Kemasan yang baik Merk yang baik akan memperhatikan kemasan produk Karena identitas dari sebuah produk adalah keseluruhan tampilan kemasan Untuk itu Penting untuk membuat kemasan yang beridentitas Menarik sesuai dengan target market yang disasar Kemudian poin yang kelima Yaitu membangun networking Selain hal-hal yang kita sebutkan tadi Seorang wirausaha Harus memiliki kemampuan membangun jaringan atau networking Tentu saja wirausaha harus berani berintegrasi dengan orang lain Jangan selalu jualan Jadilah teman saat membangun networking Dalam networking pada dasarnya Kita membawa nama merek kita Melalui networking Kita berharap Nama merek kita Bisa diperkenalkan ke calon klien atau calon pemilik Kemudian poin yang terakhir Yaitu membuat blog dan website Cara lain membuat merek usaha agar cepat dikenal Bisa melalui website Bira usaha bisa membuat website yang baik Untuk meningkatkan citra dari merek Anda Hal yang tak kalah penting ketika membuat website atau blog Yaitu memberikan artikel-artikel yang bermanfaat Yang berkaitan dengan usaha kita Baik itu saja yang dapat kami selamatkan dari Geromu Channel Terima kasih telah bergabung dengan kami Jangan lupa like, share, komen Subscribe dan tekan tombol loncengnya Jika dikatakan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton